Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi ataupun mengganti konektor cas untuk pipo P7 dengan nomor seri PD1718N dengan modal obeng saja seperti itu pertama obeng 0,8 kalau misalnya untuk buka kopor kemudian obeng plus seperti itu kalau misalnya belum ada bisa teman-teman beli saja di link di skripsi sudah kita bagikan untuk link pembeliannya seperti itu harganya murah jadi kalau misalnya di rumah sudah banyak handphone sudah harus siap-siap obeng kalau misalnya kita mau ganti LCD, ganti baterai, ganti on off, ganti tidak bisa di charge seperti ini yang kita tuturkan, ini sudah kita bongkar nanti kalau misalnya teman-teman mau cari cara bongkarnya bisa klik saja di link deskripsi sudah kita bagikan untuk cara bongkar backoper pipo P7 ini sudah kita bongkar, selanjutnya setelah kita bongkar backoper kita hanya bongkar di bagian bawah karena untuk tidak menge-charge hanya di bagian bawah fleksibelnya seperti itu PCB langsung saja kita gunakan obeng plus saja seperti ini ini obeng menggunakan obeng plus saja untuk Android bisa beli obeng satu set untuk Android dan iPhone jadi bisa semua, kemudian bisa untuk obeng T5 kita beli juga untuk obeng T5, T6, T7 biasanya kita perlukan kalau misalnya kita mau bongkar untuk tipe-tipe Nokia dia masih menggunakan Nokia jadul obeng T5 ataupun T6, T7 untuk obeng 0,8 kalau misalnya beli satuan juga bisa 0,8 ataupun bisa beli obeng khusus iPhone dan Android ada kita bagikan juga seperti itu ini bautnya sudah kita bongkar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita bisa angkat saja seperti ini ini sudah lepas, disini ada fleksibel ataupun fleksibel untuk menghubungkan ke bagian atas ini kita lepas dulu disini LCD, LCD tidak perlu kita lepas disini ada antena, itu kita lepas juga dan disini ada getar, jadi kalau misalnya kita mau ganti PCB cas ini nah ini kita seperti ini, kita angkat saja ini ada antena bisa kita lepas tongkelnya menggunakan kartir supaya ini lepas dulu seperti ini kita gunakan kartir untuk melepas, jangan menggunakan kuku supaya tidak rusak soket antenanya nah inilah yang mau kita ganti kalau misalnya handphone kita ini ini pun pipo P7 tidak bisa di cas, bisa kita ganti papan seperti ini untuk link pembelian sudah kita bagikan di deskripsi semuanya bisa untuk back cover, fingerprint, PCB mic, PCB cas, PCB ini jadi satu seperti ini nah untuk getar ini kita bagikan kalau misalnya mau pasang lagi bisa kita solder ataupun misalnya kita tidak mau pasang, getar yang bulat ini bisa juga tapi harus menggunakan solder untuk cara pasangnya seperti itu jadi kalau tidak dipasang, itu getarnya tidak bisa berfungsi seperti itu nah inilah PCB casnya jadi kalau misalnya masih original, biasanya ada lem seperti ini lem thermal, jadi kalau misalnya kena air, jadi tidak langsung konslet kalau misalnya beli sudah gantian, itu tidak lagi seperti ini nah ini ini konektor cas, kemudian ada mic, dia jadi satu ini ada konektor handset untuk cara pasangnya mudah kita pasang seperti ini saja dulu kita pasang untuk antenanya terlebih dahulu biar tidak, ini tidak susah ini kita pasang, paskan di kabel dudukannya, supaya ini rapi kemudian kita pasang seperti ini tidak perlu lem lagi kemudian kita pasang soketnya ini, fleksibelnya harus kita pasang, jadi kalau setelah ganti ini tidak bisa ngecas, ataupun micnya tidak bisa berfungsi coba pastikan fleksibelnya kita lepas lagi kita pasang lagi, biasanya tidak pas seperti itu ini kita tekan dulu kemudian bisa kita tutup lagi seperti ini, jadi mudah teman-teman saya kira bisa semua meskipun tidak berlatar belakang pendidikan elektronik seperti ini ini kita pasang lagi bautnya mudah sekali untuk link pembelian sudah kita bagikan link pembelian PCB cas, ataupun PCB mic itu sama dia menjadi satu misalnya tidak bisa baca handset, ini juga yang kita harus ganti PCBnya harganya saya kira tidak sampai ratusan ribu jadi kalau misalnya ada kerusakan gejala misalnya patah sudah kita cek, misalnya kita lihat kita bersihkan masih tidak bisa kita lihat di bagian tengahnya ini ada patah biasanya bagian pinggir biasanya sudah mulai gundul itu biasanya harus ditekuk-tekuk casannya baru bisa nyambung ini dipastikan ini rusak jadi bisa kita ganti sendiri seperti itu ini kita cukupkan sekian saja dulu supaya lebih singkat untuk videonya untuk cara pasang mudah kita pasang dulu misalnya back covernya kita pasang dulu seperti ini teguk dulu seperti ini kemudian baru kita pasang pelatnya seperti ini ini fungsinya untuk pengaman saja untuk pengaman flexible fingerprintnya saja seperti itu kita baut menggunakan baut biasa obeng plus biasa kemudian sudah selesai kita bisa pasang seperti ini nah ini sudah selesai nempel jadi hati-hati jangan langsung kita tarik saja pasang seperti ini saja setelah itu kita rapikan tekan saja setelahnya bisa kita baut lagi menggunakan obeng 0,8 seperti itu ini sudah kita anggap selesai saja ini bautnya 0,8 kita gunakan obeng 0,8 ini ada bautnya kita pasang lagi seperti itu saya kira ini saja cara mengganti konektor charge ataupun PCB charge untuk pipo P7 sudah kita tuturkan untuk pipo ini PCB charge nya itu alatnya gabung dengan mic kemudian handset kemudian ini dudukan untuk speaker musik jadi dia menjadi satu jadi kalau misalnya ada salah satu rusak bisa kita ganti PCB charge ini juga yang kita mau ganti seperti itu jadi dia menjadi satu set dengan mic dengan konektor handset dengan dudukan buzzer ataupun speaker musiknya jadi dia nempel jadi satu seperti itu jadi kalau misalnya salah satu rusak ini juga yang kita harus ganti mudah-mudahan ini bisa berempaan kalau misalnya ada yang mau kita tanyakan bisa klik saja di kolom komentar nanti kita bantu jawab misalnya tidak bisa kita cari jawabannya ataupun kita jawab menggunakan tutorial seperti itu kalau misalnya berguna bisa di like saja di share dan untuk mengetahui video kita yang selanjutnya bisa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya mudah-mudahan bisa berempaan salam sukses